Hai hari ini tanggal 14 ya bulan 11 tahun 2023 sekarang tepatnya pukul 19 ya atau pukul 7 malam disini saya pergi ke pasar ya baru pergi ke pasar beli telur puyuh ya secukupnya saja yaitu sekitar 0,500 kg atau setengah kilo ya tadi sini ternyata harganya murah ya satu kilonya 30 ya jadi saya beli ini setengah kilo total adalah 15.000 ya ini pengeluaran ya untuk pemasukan masih belum ada karena burung kenari saya masih untuk anak-anak kecil-kecil ya atau paut-paut yang belum apa belum ngeriwis ya atau masih dalam keadaan meloloh ya jadi masih minus ya kemungkinan dapat pemasukan satu minggu atau dua-dua bulan akan mendatang karena untuk anaknya yang merlok itu sudah dua ya kemarin sudah ke pantong rewik tapi yang lain masih anak-anak ya akan saya perlihatkan anak-anaknya ya jadi ya kita apa namanya masih minus ya di peternakan saya masih minus ya bersabar saja ya oke tak perlihatkan anak-anaknya ya yang masih meloloh ya ini ya ini anaknya pada kecil-kecil ya jadi belum bisa di jual di jual ya nah ini ya masih kecil-kecil di sana nah ini masih ada ya nah ini ya di sini saya eh saya apa namanya ya saya tempatkan di atas sarang ya karena resiko dari apa namanya di dalam sangkar kata ini kotorannya banyak ya jadi resiko kakinya ini apa namanya sakit kemungkinan kemungkinan besar bisa ya tapi ini saya akali dengan eh saya apa namanya ya kalau saya tepatkan di sini ya biar kotorannya jatuh ya tapi ini hanya coba-coba ya karena panenan yang kemarin yang buahnya ya kemarin banyak tapi akhirnya kakinya ya yang kakinya ini sakit ya ada benjolan seperti kutil ya jadi kemungkinan terkena kotorannya ya jadi harus bersih ya di sini saya coba mengakali dengan eh saya eh apa namanya tepatkan di apa namanya di atas sarangnya eh ini coba-coba ya kemarin saya pakai apa ini ya apa namanya pangkeringan ya tapi terlalu banyak ya burungnya ada sekitar kemarin 20 ekor ya kurungan sangkar yang besar ya sangkar 4060 tapi ini yang kecil yang kemarin yang saya ngomongin yang kemarin saya pakai sangkar ukuran sangat besi ya ukuran 40 kali 60 tetap ya kelemahannya yaitu kakinya sakit ya tapi ini saya akali dengan eh kalau burungnya banyak ya karena ini banyak ya ini berapa itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 11 12 14 15 16 17 18 19 21 21 21 ya Nah jadi kalau nanti akan saya coba dulu ya biar ini agak ya lumayanlah sehat-sehat ya karena harusnya ini setiap pagi dimandikan ya atau dimandikan dengan air hangat ya biasanya saya bagaimana saya mandikan ya langsung saya pegang saya bersai dengan air hangat lalu saya jemur ya itu aja ya untuk anakan biasanya ya yang saya tapi juga anaknya ya sehat-sehatnya yang bawah itu juga ini anakan merlok ya merlok karena pejantannya yang lain selaku kemudian saya hanya punya punya pejantan merlok semua ya jadi ada yang merlok murni dan ada yang merlok versus warna gelap warna putih Hai yang ini ini warna gelap ya saya ketengah dengan gelap merlok versus gelap ya kalau merlok yang ini ya ini adalah anakan kemungkinan ini merlok sama putih ya jadi anaknya putih ya ini ini anaknya putih ya ini merlok versus putih ya aneh ya di sini sudah beberapa kali ya saya apa namanya A menjodohkan merlok versus putih pasti keluar putih ya ini putih semua ya ini nanti akan saya lihat nah oke video ini saya akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh